Udara sangat panas, menyenang. Nah, dalam kondisi seperti itu, mereka menyiksa keluarga Yasir. Ketika mereka sedang menjalani siksaan itu, Nabi SAW lewat di hadapan mereka. Dan Nabi SAW memberikan motivasi bersabar, nah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dididikan untuk kalian adalah surga. Nabi SAW cuman bilang begitu aja. Nabi SAW berbuat apa-apa. Nggak ada kemampuan atau penolong beliau. Sekalipun Nabi SAW ingin penolongnya. Akhirnya, Yasir. Yasir itu bapaknya Ammar. Ayah ini meninggal dunia dalam siksa tersebut. Ibunya yang bernama Sumeyah, itu ditusuk oleh Abu Jahra dari arah kubur. Dari arah kemaluannya. Itu sepenuhnya tomba. Maka meninggal seketika. Dan dia adalah syahidah yang pertama. Syahidah artinya wanita yang mati syahid, yang pertama di dalam Islam. Nah, setelah itu, orang-orang kafir itu meningkatkan frekuensi siksaan mereka terhadap anaknya. Yaitu Ammar. Yang bapaknya sudah, ibunya sudah, tiga anaknya. Ya, terkadang dengan jumurnya di kontrik matahari, enggak langsung dibunuh, disiksa dulu. Terkadang dengan meletakkan batu besar di atas dadanya. Sudah dibawa terikus ditipa, ditindiki batu besar. Dan terkadang dengan apa? Menegelatannya di dalam air. Terus orang-orang kafirnya memaksa, Ammar, kata mereka, kami akan terus dikenik kamu seperti ini, sampai kamu memucapkan kalimat cacian terhadap Muhammad. Iya. Jadi, tuntukannya adalah, dia mau mencelak Nabi Muhammad. Disuruh mengucapkan kalimat cacian. Iya. Enggak perlu diketahui apa kalimatnya. Karena gak batas. Intinya, disuruh untuk mencaci. Dan mencaci Nabi Muhammad karena itu punaknya. Mencelak Rasulullah SAW adalah hal yang dapat membatalkan keislaman. Itu tentukan mereka. Kami akan terus menyaksamu sampai kamu mencaci Muhammad. Atau kamu mengucapkan sesuatu kalimat berupa pujian dan sanjungan terhadap berhala kami. Itulah Tadak Uzzah. Iya. Kamu Ammar Rasulullah SAW. Tidak satu menahan ciksa itu. Dia turut di keinginan mereka. Lisan yang mengucapkan kalimat kebukuran dan cacian terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya dibebaskan. Setelah itu dia langsung mendatangi Nabi SAW sambil menangis. Meminta maaf atas kejadian tersebut. Dia merasa takut kalau dia murta. maka turun ayat tadi. Iya. Surat menahan ayat 106. Iya. Ternyata dia tidak dikafirkan oleh Allah. Dimaafkan. Sekalipun kalimat yang teruncah pada Rada Kufuran cacian terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dipaksa. Sedangkan hatinya dia menikah gitu. Gitu ya. Ini dari yang sangat jelas bahwa ini kekhususan untuk umat Muhammad SAW. Iya. Diberi udhur kalau karena dipaksa. Makanya Ahli Sunnah wajah maaf menghukumikan seseorang yang melakukan Kufuran itu dengan syarat yang pertama kalau orang tersebut mengetahui apa yang dilakukan ini adalah perbuatan Kufur. itu kalau kemanikannya yang disebut dengan Al-Uzul bin Jahli. Diberi udhur karena kejahilan kalau dia tidak tahu. Iya. Yang kedua kalau dia sengaja menaklukannya sudah tahu itu perbuatan Kufur tapi sengaja bukan karena kekeliluan bukan karena ketidaksemajaan kalau karena kelilu tidak sengaja bukan itu yang dimaksud tidak dikabirkan. Seperti hadis tentang orang yang saking senang ya kendaraannya kembali berikut dengan permekanannya yang masih kumpul. Saking senang ya dia saking gembiranya dia berkata ya Allah engkau adalah habaku dan aku adalah Tuhanmu. Iya. Akh ku'amin syib datil farah dia salah ucap karena Allah saking senangnya. Nah ini gak sengaja berarti di manfaat. Nah yang ketiga adalah kalau kekurangan itu terjadi dengan keinginannya itu dikabirkan. tapi kalau karena dimaksa maka tidak dikabirkan. Dari surat 106 ya. ya. Ini ini Para Sampai dengan jumpa terimakas terimakas masuk terimakas reiterate yang ini terimakas ini